Pada jabatan Kepedeta ini, dan bahwa masing-masing mereka adalah orang-orang yang layak untuk menjalankan tugas ini. Akan tetapi, bila ada di antara saudara-saudara yang mengetahui sesuatu alasan yang besar, yang menyebabkan ada di antara mereka, tidak dapat diterima di dalam jabatan yang suci itu, dipersilakan tampil ke depan di dalam nama Allah untuk menerangkan apa hal-hal itu. Peserta konferensi tahunan tahun ini, itu seluruhnya berjumlah 579 peserta, di mana 220 adalah dari utusan warga dan 350 milan itu dari utusan pendeta. Jadi karena pada tahun ini juga Gerenja Menteri Indonesia akan melaksanakan konferensi agung, maka di konferensi tahunan ini juga dipilih utusan yang dari utusan warga. Jumlah utusan warga yang dipilih itu adalah sebanyak pendeta yang sudah melayani atau sudah ditahpiskan 15 tahun ke atas. Jadi berapa banyak jumlah pendeta yang ditahpiskan 15 tahun ke atas, ya pada tahun ini itu telah dihitung sebanyak 168 pendeta yang sudah 15 tahun melayani. Oleh karena itu, utusan warga pun kita pilih dari 220, sebanyak 168 peserta dari utusan warga untuk konferensi agung yang akan diperlansung pada bulan Oktober tahun ini. Berarti utusan warga 168, pendeta 168. Iya, begitu sistem yang ada di Gerenja Menteri Indonesia. Ya Pak, terima kasih. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan konferensi tahunan di Gerenja Menteri Indonesia wilayah 1. Konferensi tahunan ini adalah rapat kerja tahunan. Kita semua di kerja tahunan yang membicarakan agenda-agenda pekerjaan setahun lalu dan juga apapun bukan pekerjaan setahun terdepan. Kita tetap melakukan konferensi gereja kita di masa pandemi dengan pola adaptasi baru. Jadi kita membagi kepada klaster distrik-distrik sehingga ada 12 klaster distrik yang mengikuti secara online dari berbagai daerah. Dan kita di klaster pusat ini di Kota Medan menjalankan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan sebelum kegiatan ini kita lakukan pada hari Jumat lalu, semua peserta diwajibkan mengikuti safe antigen. Jadi kalau ada reaktif, mereka tidak boleh menjadi peserta di dalam persidangan tabungan ini. Persidangan ini berjalan dengan baik dan kita harapkan semua peserta setelah selesai persidangan ini juga bisa kembali dalam keadaan sehat dan tetap bisa menjadi contoh dalam menjalankan protokol kesehatan. Itulah yang menjadi bagian tugas yang kami tidak kerjakan dalam persidangan tabungan ini. Terima kasih. Terima kasih.